Assalamualaikum sahabatku semuanya dimanapun anda berada berjumpa lagi tentunya dengan channel youtube Taruna Garden yang akan selalu berbagi tip atau berbagi pengalaman yang mungkin bisa berguna bagi para sahabat semua khususnya di bidang pertanian terutama di bidang pupuk organik mengingat pupuk kimia yang semakin kesini semakin langka dan harganya pun semakin tinggi semakin melambung tetapi tanaman kita harus tetap berproduksi dengan baik nah untuk kesempatan video kali ini saya akan memberikan solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk dengan menggunakan pupuk organik supaya tanaman kita tetap berproduksi dengan maksima pupuk organik yang saya buat ini saya sudah terapan pada tanaman cabai yang ditanam di lahan ataupun yang ditanam di tabulapot dengan dipupukan kepada tanaman sayuran yang berbuah yaitu tanaman cabai dan hasilnya sangat memuaskan sekali tanaman cabai yang ditanam di lahan ataupun yang ditanam di tabulapot bisa berbuah dengan lebat nah apabila sahabat ada yang ingin tahu cara membuat pupuknya bahannya terbuat dari apa dan bagaimana saya merasiknya ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham alangkah baiknya untuk memberikan dukungan pada channel kami ini dengan cara like, subscribe, dan komen pada video ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ternola Garden apabila sudah yuk ke tutorialnya baiklah sobat kita mulai cara membuat pupuknya atau cara melasik pupuknya bahan yang pertama digunakan adalah teh celup bekas ini sisa celupan bekas saya akan menfaatkan untuk dijadikan pupuk caranya sangat gampang sekali teh celup bekas ini tinggal dibuka dan dimasukkan ke dalam wadah apabila tidak ada yang bekas, sahabat bisa menggunakan teh celup yang baru agar hasil pupuknya lebih bagus kita buka semuanya dan ini yang terakhir teh celupnya kita buka, kita masukkan ke dalam wadah kenapa menggunakan teh celup? karena teh celup teksturnya sangat lembut sekali jadi mudah untuk dilarutkan dengan air nah seperti ini sobat untuk yang selanjutnya kita masukkan air air yang panas atau air yang mendidih agar cepat keluar unsur-unsur yang terkandung di dalam teh tersebut nah seperti ini, ini menggunakan air panas atau air mendidih setelah air panas dimasukkan ke dalam teh seperti biasa diaduk-aduk dulu supaya bahan-bahan pupuk yang terkandung di dalam teh tersebut agar cepat keluar untuk tahap selanjutnya, teh tersebut harus didiamkan dulu menunggu dingin kita simpan dulu teh celupnya agar dingin dan untuk langkah selanjutnya kita siapkan air beras sobat air beras sebanyak sekitaran 5 liter air beras air berasnya mau yang baru mau yang sudah disimpan lama boleh digunakan untuk pembuatan pupuk ini nah setelah dingin kita masukkan air tehnya ke dalam air beras nah seperti ini dimasukkan dan setelah air teh dimasukkan ke dalam air beras seperti biasa diaduk-aduk dulu supaya semua bahan bisa tercampur setelah selesai diaduk-aduk untuk tahap yang selanjutnya kita masukkan bahan yang ketiga yaitu minuman berenergi untuk minuman berenergi saya menggunakan ekstra joss apabila tidak ada ekstra joss sahabat bisa menggunakan minuman berenergi yang lainnya seperti kuku bima dan lain sebagainya kita masukkan minuman berenerginya cukup 1 saset saja untuk pembuatan pupuk 5 liter pupuk nah kita masukkan setelah dimasukkan minuman berenerginya seperti biasa diaduk-aduk dulu agar bisa tercampur dari bahan-bahan tersebut yang telah dimasukkan nah untuk tahap yang selanjutnya kita masukkan kecap karena ini pembuatan pupuknya untuk penyumbur dan pelebat buah jadi harus banyak mengandung unsur kalium jadi untuk penambah kalium saya menggunakan kecap kenapa kecap? karena kecap terbuat dari kedele sedangkan kedele sangat tinggi sekali unsur kaliumnya jadi sangat bagus sekali untuk pembuahan nah setelah kecap dimasukkan kita masukkan bahan yang lainnya yaitu MSG untuk MSG saya menggunakan sasa karena adanya sasa untuk dosis MSG cukup 2 sendok saja untuk pembuatan 5 liter pupuk MSG sebagai potasium yang sangat tinggi sekali unsur kaliumnya jadi sangat bagus untuk merangsang pembungaan dan pembuahan nah kita masukkan dan setelah dimasukkan kita aduk-aduk dulu dan untuk bahan yang selanjutnya kita masukkan garam garam sebagai penyubur untuk tanaman dan bisa menjadi penggemur pada tanah untuk dosis garam karena ini untuk penyubur jadi diberikan 5 sendok garam nah ini beli 5 sendok garam supaya takarannya tepat untuk pembuatan 5 liter pupuk setelah semua bahan dimasukkan seperti biasa diaduk-aduk karena garam ini termasuk bahan yang terakhir nah setelah duduk-aduk untuk yang terakhir untuk menyempurnakan pupuk ini kita berikan 2 tutup M4 jadi untuk pembuatan 5 liter pupuk cukup dosisnya 2 tutup M4 saja nah apabila sahabat tidak mempunyai M4 sahabat bisa menggunakan yakul ataupun gula merah sebagai bioaktifator untuk menyempurnakan proses fermentasi nantinya nah setelah M4 dimasukkan ini yang terakhir seperti biasa diaduk-aduk nah ini pembuatan pupuknya sudah selesai dan tinggal dilakukan proses fermentasi selama 1 minggu sampai dengan 2 minggu dan untuk dosis pengaplikasian nanti sahabat bisa menggunakan 1 liter pupuk untuk 10 liter air pengaplikasiannya caranya dikocorkan ataupun disemprotkan ke setiap tanaman nah untuk sementara sekian dulu video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati